ngerti-ngerti orang kami yang mendirikan Indonesia dukula wawonek hakomentar belas laku suwe-suwe negoro partipek tetap merah putih kakek kami yang bikin Bambamu Turu zaman ala yang codol bendera merah putih itu adalah fatwa da'al Habib Idrus bin Salim al-Jufri Palu al-Khira Indonesia ini jadi aman jadi merdeka karena ala terigatil habaib tapi kematikan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib berkat perjuangan para habaib lu ngono kok carini merah putih adalah kami yang buat oh diku gak sungkan karu wong singwis mati-matiku sementara waktu perang wimbuneng di mabuyutmu maka habib hussein bin abuibakar alih terus ini membuka kitab sahib buhari mengutip sabda nabi kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para-para ulama bendera indonesia ini adalah merah putih kok tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila taruh pantat Pancasila tohut kamu memang bukan produk lahir dari anak bangsa indonesia gue mesti anak ewong rio Pancasila suka lo ketuhanan ada di pantat belum pernah bangsa ini merendahkan Tuhan sampai kapanpun bahkan ketika membuat landasan negara tetep ketuhanan yang maha Pancasila suka lo ketuhanan ada di pantat nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping pitung pulau sedih no aku gak komentar caranya mbahmu bisa memadamkan api neraka aku gak komentar caranya mbahmu bisa mundur no pesawat aku gak komentar tapi begitu bangsa dan negara aku akan kau ambil sejarahnya yang di belakangnya ada orang yang mati ribuan suada aku gak esok menang Pencetus bendera merah putih itu seorang ulama namanya Habib Idrus Salim al-Jufri pendiri al-Kherod Pancas bendera merah putih Habib Idrus bin Salim al-Jufri guru tua penentu hari proklamasi al-Jufri 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 gurunya Soekarno beliau cuma punya sorban warna putih sama goreng rumah warna merah beliau ambil gorengnya ambil sorbannya suruh istrinya jelai bikin warna putih pasang dekat belakang gak bisa ini bongso negoroku makanya Kiai itu setelah tahu itu perang yuk perang karena ini tinggalannya Porowa wali catat baik-baik Indonesia pediranya bisa berkibar itu terlahir dari fatwanya Hara'e itu fatwanya Hara'e itu perintah Haba'e itu instruksi Haba'e maka Habib Ali Kuitang berkata sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian siapa yang nyuruh itu fatwa Habib Ali bin Abdulrahman al-Habsi Kuitang lo ngono iso ngomong ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama suuu awas jangan jadi ulama sogoan akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis ulama anjing itu karbonopolisit tapuan lambini anjing itu nurut pak dikasih belung wah dia seperti dikasih emas diantara disuruh ngelompat ngelompat disuruh menari menari anjing begitulah ulama-ulama yang sogoan itu anjing tentara uc menengah ini onowong wis ngono itu jangan diam karena dia sebenarnya mengatakan negeri ini negeri yang batel bukan negeri yang benar secara syarih untuk anak indo negeri sementara setiap hari menikmati hidup dengan bangsa indo negeri dikasih sedikit ngelompat ngelompat wah dia merasa hebat kasih sekian tetap melihat wah sudah anjing biaraan tuh persis insya Allah ngembarkan ini ngawur raya ulama-ulama su itu dekat ini negara ku yang ku perjuangkan dari mbah puyutku apa ini mbah puyutku kamu perjuang kamu berdua aku bisa sabar urusan bangsa dan negara kait bijen aku urusan bangsa dan negara bukan itu nginep di rumah bukan di rumah Alikwita 16 malam iya makanya kan setiap presiden jangan lantau sejarah ini setiap presiden pasti datang ke sana gak mungkin kalau ada presiden gak datang ke sana ibarat kata gak salah begitu ibarat katanya kata yang muda-muda jangan bong kalau tanggal 24 kita telat maka tidak bisa harus hari ini mulut asri hukum ya gitu ya kesewen budal-budal gua bong karno karo Soekarni Soekarno diculik Soekarni karo Syahrir gua Melayu neng rengas deng kelop akhirnya bong karno dia tak turutnya merdeka tanggal 16 Agustus 45 tapi resiko di berdiri londok eh di berdiri liane gak-gak tenang cari orang jepang wis aku ya ngerti tanggal 17 rumahku wai rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks prokla masih sopoh omai omai laksamana tezimaida laksamana jepang yang ada di Indo ini saya cari sopoh omai habib ngawur ay biar pengikut selesai tahun ini sebab sebuah wilayah itu loe balikuita malam itu Soekarno disana boleh tanya sama usaha ado jibril itu semua berkas-berkasnya ada makanya proklamasi kan telat iya kenapa karena sekarang tidur disitu telat yang menentukan hafib alih tanggalnya loe kikimis nemen gang jadi sopoh itu dibacakan di tempatnya tezimaida dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh dokurit suzunbi tushakai dokurit suzunbi ingkai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ketua ini sopoh rajiman dengan diri tidak ada yang rajiman orang londok kan ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada ini orang londok itu orang londok semua kia ikan pada waktu itu para ulama dibawa naungan habib alih tanggal menghabisikan ini harusnya masuk dalam segala itu londok belum selesai itu orang londok ini kocoknya rajiman haji yang londok jeneng rajiman ini mesti orang londok 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 panitia persiapan kemerdekaan loe kok bisa pancasila jari tidak esing merah pun tidak esing tidak esing itu lah tidak esing ini aku tidak komentar yang merangkang lambang garuda Indonesia siapa? habib hamid al-gandri sultan hamid al-gandri konti anak ikan-konti anak di balik iya ya 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 gua menurut suju nanti wah ahli baik di tadi ku peto-peto oco kok duri yang aku ahlul peto al-ahlul peti ku nameng tekan saya jidinhaku khusay ngecok kai-kayanya tull 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 tuk no 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 ted ngeen 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 orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu saya enggak panggil kiai anda inti belajar cara nyisir rambut cara merawat badan biar enggak serem intih pulang itu jangan didengar itu kiai kok ajarin nyisir dulu jangan panggil kiai panggil pak ngoyokar mu wong iki kiai nih orang jawa elek elek ini yang lebih murid Akeh kan mungkin elek elek ini ya syurya NU konslet konslet akhirnya lagi katakan konslet gara-gara tanduran janeo rajo jawa perlu uang ngono kiai gondrog di komentari ajarin nyisir dulu lagi ngopo woi aku yorakrone koki budak kan aku yorakrone tutupi presiden bubuk udah menteri agamanya saudara sesat kurang ajar korinya jacau istananya menjadi istana iblis lu juga gaya-gaya anjar lagi namanya Durya Durya kuno ae Durya itu bisa bapin nutfah krono ono nutfahnya kanjeng Nabi dalam darahnya ada darah nah Nabi sebab darah mulai so di tes dalam darah kami ada darah Tuhan Yesus disini ngetes piye wihwun yuraisen jadi neong koro geden gedenan omong miskin piye woyenengen banyak orang bilang apa ini habib 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 haba ini kepada andriunya Indonesia ini orang ngoblong atau sejarah iki bangsa mu iki negoromu iki wilayahmu dalam hal ini kamu harus bertanggung jawab dan jangan sampai bangsa ini disiasiakan karena yang berkorban adalah para pahlawan yang mendahului kita no kesepakatannya apa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia NKRI NKRI itu yang kemudian kita jadikan ruang bersama agar kita hidup saling beruntung saling berbagi saling berkenyamanan dan itu kita dirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tapi yang mengatur kerangkanya panjang dari zaman Baula sampai tahun 45 menggali nilai-nilai yang ada membangun dari bangunan-bangunan yang pernah ada maka sebagai sebuah bangsa kita hidup semenjak dulu tapi sebagai sebuah negara kita berdiri tahun 45 lahirnya sampean tahun pitung puluh luru pacarannya ibu sampean ke tahun sewidak li limo jadi sampean tidak hadir dengan tiba-tiba tapi berangkat dari kasih sayang yang dibangun sangat panjang panjang jadinya Indonesia tidak jadi dengan tiba-tiba makanya ketika 17 Agustus bersepakat mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan konsep ro'iyah akhirnya kita berhasil Arab satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia makanya aja mau orang Indonesia bangkit karena satu orang atau satu kelompok dia bangkit dipertahankan bersama sama sama lo orang ada ewang si mulan aku jauh wengkel saya gigi ngerti 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 ngomong kami yang mendirikan Indonesia lukulah wau nekak komentar belas lho suwe-suwe negara partipe merah putih kakek kami yang bikin pembahmu turu jaman semua kalau yang jodol lo jadi tegaknya NKRI itu melibatkan banyak orang ada yang ngurusi agomone ada yang ngurusi geluhde ada yang ngurusi ekonomi ada yang ngurusi semuanya tapi sekali lagi bangsa Indonesia tidak pernah merendahkan yang maha kuasa maka letak sila pertama tetap ketuhanan yang maha belum pernah bangsa ini merendahkan Tuhan sampai kapanpun bahkan ketika membuat landasan negara tetap ketuhanan yang maha kemanusiaan yang adil persatuan baru kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bahasa apa Pancasila keadilan adilun adab kerakyatan roiah hikmah musyawarah kok tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila taruh pantat Pancasila tohut kamu memang bukan produk lahir dari anak bangsa Indo Indonesia tapi mesti anaknya wong lio dia wong mahami ngono eh kok gak paham apa mene kok mahami ruh dan jiwa bangsa Indo Indonesia itu jadi negara maka nih semuanya waktu begitu Belanda mengacak-acak wilayah serta-merta bangkit dan ujung tombaknya apa orang-orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan masa depan anak cucu di Indonesia aku gak usah adu-adu ngedek no merah putih ngedek no merah putih itu berapa juta nyawa yang terbunuh demi merah putih sekarang ini reganya 10 tahun tapi lambang negara negaknya merah putih Surabaya lautan darah 10 November gara-gara merah putih di suwek sing i i ceng biru itu segitu sampai Kiai Hashim mengeluarkan fatwa resolusi jihad itu demi merah putih putih orang magelang saki wa tengenecek gati berde lonto merah putih ditaruh di atas rumah lonto curiga caga eki tebu lonto curiga caga eki gedang Belanda curiga caga eki kelopo Belanda curiga caga eki pa pari sisunya gua tumpeng karo ingkung lonto salapa muar mangane repot tapi yang tidak diketahui Belanda tumpeng entek ingkung entek padi mengering kelapa rontok pisang rontok padi mengering tebu mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia lu ngono kok cari ini merah putih adalah kami yang buat oh diku gak sungkan karo wong singwis mati-matiku sementara waktu perang wimbuneng timba buyut lumayan orang-orang yang berjuang itu karo gusti Allah mendapatkan kedudukan nopo sabi lillah shuhada orang yang merelakan darahnya tumpah pun dihitung kira-kira nek zaman perang itu awad dewe urib awad dewe termasuk sing perang apa sing melayu lu jadi jangan pok bayangkan zaman perang itu susahnya kayak filistin pengen menegakkan negara ditembak di berondong mati kapeh kita dibantai westerling yang namanya diponegoro sampai nyerah karena apa pasukannya bendino dibelih nih orang nyer nyerah pasukan yang tertangkap di alun-alun maglang dipotong siji-siji anggir esok arulondo akhir panggiran diponegoro nyer nyerah mati itu duduk karnaval untuk tegaknya negara negara maka itu sampaian ditulasan itu karena karnaval ketihnya ketih betaddin apa ususnya usus tapi tegaknya merah putih mati itu tenah tenahanan ayo pangeran diponegoro jenderal sudirman paru-paru ini siji isi lungo perang apa dewe hari ini kira-kira mesti melayu wong saiki oco menekok paru-paru siji BPJS rung muda ini seribu tesa indonesia ayo orang-orang dulu gak bisa kita bayangkan begitu kita punya indonesia butuh wilayah-wilayah merdeka raja Jogja raja Sulu raja-raja se-indonesia menyerahkan tanahnya untuk NKRI Jogja mawon tanah yang diserahkan untuk NKRI dari Bagelan Purworejo sampai Pono roko itu kelase wong bian memperjuangkan NKRI sampai yang ngaknik-ngaknik tanahnya kegusur 1 meter lapor tekan mahkamahku gak kelas jadi mungkin apa dewe kok urib zaman semua termasuk lombongan yang ngigit melayu tikik 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 mulanya walas asyikus di Allah yang model ini dilahir setelah 45 orang perlu perang cukup karnaval beres please beres orang perlu karnaval cukup orang perlu perang cukup karnaval cukup menegakkan tangan ketika merah putih dikibar kibarkan ada alasannya ada ini mesti zaman perang merebut kemerdekaan pas menegakkan merah putih mbah buyutnya mata-mata ini lontoh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih